Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Kami kembali menyampaikan berbagai informasi aktual Dan merakyat dari Tanah Rencong Dalam program Seputar Aceh Edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2020 Bersama saya Oveleni Inilah Seputar Aceh selengkapnya Pemirsa pasangan Lansia, Sanrowi, dan Saminga Warga desa Muktijaya kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Kini dapat tinggal di rumah baru yang layak huni Mereka adalah salah satu dari ribuan masyarakat Aceh Yang mendapatkan bantuan layak huni dari pemerintah Aceh Pasangan Lansia ini tak dapat menyemunyikan rasa haru Berulang kali ia berujar terima kasih Mimpinya tinggal di rumah yang layak Akhirnya terwujud Sebelumnya pasangan Lansia asal Pulau Jawa ini Tinggal di rumah papan Yang kini telah disulap menjadi dapur di rumah barunya Rumah itu berada di desa Muktijaya kecamatan Sungkohor Desa yang berada di tengah perkebunan sawit di Kabupaten Aceh Singkil Untuk menuju ke sana dari pusat kota di Rimoh Singkil Sekitar 1 jam perjalanan darat Dengan perkebunan sawit di kiri kanan jalan Di rumah inilah Sanrowi tinggal bersama satu anaknya Yang telah berkeluarga Namun belum lagi mempunyai rumah Menurut istri PLT Gubernur Aceh Dia R.T. Dawati Yang meninjau langsung rumah Insinyur dan Arsitek Universitas Yakuala Membangun rumah milik Sanrowi Dibangun dengan sangat rapi Mulai dari dinding Pemasangan keramik Baik di ruangan kamar, ruang tamu Hingga kamar mandi Dinilai sangat bagus Kita berada di kecamatan Singkohor Khususnya di Desa Mukti Jaya Ini dalam rangka kita melihat rumah layak huni Yang ditinggali oleh salah satu keluarga Pak, siapa namanya Pak? Pak Sanrowi Pak Sanrowi Dan juga di belakang dari bangunan ini Telah didirikan juga bangunan yang lama Sehingga memperluas area-area dari dapur Dan juga area-area dari area servis lah ya Kalau kita bilang Dan Alhamdulillah dari pelaksanaan Pak Geci dan lain sebagainya Tadi semuanya pelaksanaan bagus Dia menyampaikan rumah bantuan pemerintah Aceh Yang sudah diserah terimakan kepada pemiliknya Di Aceh Singkil dan kota Sebulu Salam Peruntukan rumah layak huni itu telah tepat sasaran Dari Aceh Singkil Tim Liputan Aceh TV melaporkan Terima kasih telah menonton!